Kencan Buta Coko Ah, ini rasanya nanti sekali. Tuan Brad, perkenalkan. Ini temanku, dia sedang mengunjungiku hari ini. Halo, nama ku Roti Panggang Susu. Oh, dia temanmu yang dari sekolah produk susu itu kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Tuan Brad. Kau adalah legenda kota roti pemangkas rambut jenius. Aku merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung denganmu. Aku ini kan cuma roti biasa. Apa yang kau bicarakan? Auranya berbeda ketika aku masuk ke dalam toko. Wah, berapa kali kau memenangkan kontes menata rambut? Rekor tertinggi Tuan Brad malah 7 kali berturut-turut. Itu sama sekali bukan apa-apa. Tuan Brad, oh iya, dia mampet lagi. Kau tidak bisa berhati-hati ya? Wilt, siapa perempuan cantik itu? Siapa namanya? Siapa? Apa maksudmu, Cokko? Nona Cokko, namanya saja terdengar sangat manis, bukan? Wilt, apakah kau bisa memperkenalkan padaku? Apa? Kemohon, kemohon, kemohon. Dia adalah idemanku. Hmm, Cokko, Cokko, boleh aku bertanya? Apa? Bagaimana pendapatmu tentang temanku yang tadi, roti panggang susu? Bagaimana pendapatmu? Anak tadi itu? Kenapa memangnya? Cokko, apa kau mau kencan buta bersamanya? Kencan buta? Iya, roti panggang susu sangat baik hati dan pandai. Ramah dan sangat terkenal di sekolah kami. Aku tidak tertarik. Tidak tertarik. Iya, dia bukan tipaku. Apa? Baiklah. Apa yang dikatakan Cokko? Iya. Jangan katakan, jangan katakan dia mau bertemu aku nanti. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Cokko bilang dia tidak tertarik padamu. Tidak, kenapa? Dia bilang itu bukan tipenya. Aku rasa tipenya adalah yang berotot dan berkulit gelap. Tidak mungkin. Aku mengira aku sudah menemukan cinta sejatiku. Ayolah, masih banyak kabus yang lain, kan? Baiklah, aku akan menjadi tipe yang dia sukai. Apa? Mulai hari ini, aku akan berolahraga agar berotot dan berkulit gelap seperti yang dia inginkan. Wilk, aku harus mulai berolahraga sekarang. Sampai jumpa. Roti panggang susu. Cokko, memohon tunggu aku. Bagaimana? Aku sudah terlihat sangat berbeda. Roti panggang susu, tubuhmu benar-benar bagus. Aku rasa kali ini Cokko akan tertarik padamu. Tidak, ini belum cukup. Kenapa? Aku bisa memperoleh otot dengan berolahraga. Tapi bagaimana dengan kulitku? Aku terlahir sebagai roti panggang susu dan aku tidak bisa mengubahnya. Aku tidak akan bisa membuat Cokko jatuh hati padaku. Bagaimana ini? Kulit gelap ya. Aku rasa Tuan Red bisa memecahkan masalahmu. Oh iya, dia adalah pemangkas rambut jenius. Hmm, jadi kau tertarik pada Cokko? Benar-benar anak istimewa. Kau ingin berkulit gelap seperti dia? Iya, aku pasti bisa merebut hatinya jika berkulit gelap. Apa itu mungkin Tuan Red? Tentu saja. Kenapa bertanya? Will, ambilkan mesin penggelap kulit dari gudang. Siap, Tuan Red. Apa ini mesin penggelap kulit? Ya, ini adalah model terbaru yang dibuat khusus untuk roti panggang. Semua roti panggang di kota ini sekarang berkulit gelap karena menggunakan mesin ini. Memang agak panas. Baiklah. Aduh, panas! Tuan Red, bisa tolong turunkan suhunya di dalam panas sekali? Kalau kau ingin berkulit gelap, suhunya tepat seperti ini. Tapi tubuhku terasa terbakar. Aduh! Ayo semangat, roti panggang susu. Pikirkan Coko. Benar, Coko sedang menungguku. Dan aku bisa mengatasi hal ini. Bagus. Sekarang kau sudah terlahir kembali sebagai roti panggang yang gelap dan garing. Terima kasih banyak. Kulitku benar-benar gelap. Coklat dan terbakar sempurna. Wah, aku yakin Coko akan jatuh hati padamu. Terima kasih banyak, Tuan Red. Kau tidak hanya pandai menata rambut, tapi juga pandai menggelapkan kulit. Tentu saja. Sekarang pergilah dan rebut hatinya Coko, ya. Baiklah, Tuan. Aku pergi dulu. Nona Coko. Apa kau ingat? Denganku? Aku adalah roti panggang susu dan sekarang aku berbeda. Oh, kau ada apa? Aku... Tolong terima ini. Buket, Bu. Nona Coko, ku mohon terimalah hatiku. Aku sudah berusaha keras untuk... Tidak, terima kasih. Maafkan aku. Aku tidak tertarik padamu. Kenapa? Kenapa? Lihatlah aku. Aku sudah mengumpulkan banyak otot demi dirimu. Dan aku juga sudah menggelapkan kulit. Otot? Kulit gelap? Itu tidak masalah. Kalau itu kenapa? Apa alasannya? Karena kau terlihat seperti bos kami, Tuan Brad. Apa maksudmu aku terlihat seperti Tuan Brad? Jelaskan bagian mana yang kira-kira aku mirip dengannya. Lihatlah baik-baik. Kami sangat berbeda, kan? Selamat tinggal. Coko. Bagaimana kalian tidak sama? Aku jadi merinding. Tidak, tidak. Ada apa ini? Roti panggang, kenapa kau menangis seperti itu? Apa kau tidak berhasil membuat hati Coko? Sudahlah, banyak lagi selain dirimu ini. Aku akan membuatmu terlihat sangat melalui. Membuat Coko Senang Coko, ayo tersenyum. Tidak ada yang lucu di sini. Kenapa harus tersenyum? Pokoknya tersenyum. Seperti itu tidak boleh. Sakit, Tuan Brad. Apa yang kau lakukan? Hari ini adalah hari penilaian UMKM bahagia. Aku tidak mau ngacokannya. Halo, aku dari Balai Kota Roti. Selamat datang. Selamat datang di pangkas rambut rotiku. Kondisi kebersihan? Bagus. Para karyawan juga dibayah. Sementara tingkat kebahagiaan karyawan? Tuan Brad, kau lulus semua bagian kecuali tingkat kebahagiaan karyawan. Kami harus mengurangi nilai ini. Apa maksudmu? Karyawanku semuanya bahagia. Mereka bahagia. Wanita ini sama sekali tidak terlihat bahagia. Sayangnya kau tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar UMKM bahagia bulan ini. Karena itu kau tidak akan dapat subsidi. Aku pergi. Tunggu. Tunggu. Bungu ini aku tidak akan berikan bonus lagi. Ini semua salahmu. Kita tidak dipilih sebagai UMKM bahagia selama lima tahun berturut-turut. Kenapa kau tidak terlihat bahagia? Mungkin dengan wajah konyol seperti ini. Dia terlihat seperti orang konyol. Kenapa? Kenapa kau tidak tertawa juga? Tuan Brad, biar aku coba ya. Aku yakin kau tidak akan tahan ini. Kenapa Coko tidak bisa tertawa? Siapa yang bisa membuat dia tertawa, aku akan beri uang makan. Sudah dibuat seimbara, kenapa belum ada yang datang juga, Will? Coba kau lihat di luar. Tapi menurutku, tidak akan ada yang bisa membuat Coko senang, Tuan. Kalau bisa membuat Coko senang, apa aku dapat $7? 7 dolar itu banyak sekali. Itu uang makan siangku. Baiklah, para hadirin sekalian, dengan hadiah utama sebesar 7 dolar, mari kita mulai lomba membuat Coko senang. Ayo semuanya tepuk tangan. Perkenalkan peserta pertama. Dia mempunyai bau yang menyengat, tapi tetap bersahaja. Si kecil dari kota roti, cheese. Coko, aku sudah siapkan senjata besar yang pasti akan membuatmu tertawa. Apa dia memakai ponsel pintar kepada Coko? Aku juga ingin tunjukkan episode terakhir konser komedi. Acara lawak terkenal itu. Tadinya aku yakin sekali kalau Coko akan tertawa. Lihat, bagaimana? Lucu kan? Sangat lucu kan? Tidak, sama sekali tidak lucu. Tidak mungkin, tidak mungkin konser komedi tidak lucu. Mereka lucu sekali. Sayangnya peserta pertama telah gajah dalam tantangan ini. Sekarang, peserta kita berikutnya. Ria yang membuat semua perempuan meleleh. Pria paling anggun di kota, Mantega. Wah, kamu pesona. Ya ampun, dia benar-benar sempurna. Dia benar-benar sempurna. Halo, Coko. Namaku, Bata. Coko, aku bisa menebak golongan darahmu. Golongan darahmu cantik. Coko, kau benar-benar seorang pencuri. Karena kau sudah mencuri hatiku. Aku benarkan. Coko, apakah kau cium sesuatu? Hatiku terbakar ketika melihatmu. Boleh aku meminjam hatimu? Aku berjanji akan menjaganya. Memang lamanya. Aku berjanji. Ini mencuri menjagalkan. Sayangnya peserta kedua kita juga gagal. Kenapa kau berpikiran Coko akan menyukai itu? Baiklah, peserta kedua kita mencuri. Minggir, sekarang pilihanku. Dan hadiah itu akan jadi milikku. Hei, ayo senyum. Senyum sekarang juga. Aku bilang senyum. Apa yang kau lakukan? Lucu. Apa aku terlihat menggelikan? Ini, rasakan. Kalian semua menurut tawakku. Akanku beri pelajaran, kalian. Peserta aku. Kenapa aku ditangkap? Peserta ketiga kita juga gagal lagi. Tapi, rumah belum berakhir. Bagaimana kalau kita undang peserta berikutnya ke atas panggung? Kita bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun yang bisa buat dia tertawa. Tuan Brett, aku rasa sangat sulit membuatnya senang. Bagaimana kalau kita akhiri saja lomba ini tanpa pemenangnya ya? Halo semuanya. Ini paketmu. Apa kau nona Coko? Tuan Brett, Coko tersenyum sekarang. Silakan, Coko Tantang. Pengantar barang membuat Coko tersenyum. Aku tidak percaya pengantar barang itu yang membuat Coko tertawa. Para hadirin sekalian. Pemenang kontes membuat Coko senang yang pertama adalah... Tuan Brett... Wah hebat, hebat. Selamat. Hadi uang ini akan jadi milikmu. Selamat ya. Selamat. Roti baru saja matang. Apa hidup yang panas lebih menarik daripada pernikahan yang bahagia? Itu adalah misteri. Mungkin menjadi lajang itu nikah, tapi mereka akan menyesalinya. Benar sekali. Dan kau? Apa alasanmu? Di usiamu seharusnya kau punya suami dan anak. Coko, kau sedang menangkan apa? Aku menang undian sebuah acara. Untuk Cat King. Acara musikal baru paling terkenal di Brett Wayne. Wah, kedengarannya menyenangkan. Dengan siapa kau mau datang? Sendiri tentunya. Sendiri tentunya. Coko, ini masalah. Kau terlalu tua untuk tidak menikah. Ini, perkenalkan laki-laki ini. Namanya Beagle. Dia putra tetanggaku. Dia lulusan teratas di kelasnya. Di NYB. Suma Kaumlau. Dia anggota madzah. Mereka hanya menerima par jenis. Beagle, seorang CEO termuda di Jolly Cake & Jemmy Cake. Berpenghasilan 1 juta dolar setahun. Itu banyak sekali. Itu bukan apa-apa. Dia punya tubuh yang sempurna, tidak berlemak, semua karbon. Ahli main musik, kukis, juru masak. Coko, aku akan memperkenalkanmu padanya. Aku mau menikah-menikahnya. Kau harus menemuinya. Kau akan membayar dengan cara apa? Aku pergi dulu ya. Kau itu Chow Chow, iya kan? Siapa? Siapa kau? Nyonya Donut tidak memberitahuku kau terlihat selesat ini. Namaku adalah... Oh, tidak. Hall in one. Aku adalah ekskutif yang dibicarakan semua orang. Inkarnasi sempurna. Namaku Beagle. Ada apa dengannya? Dia ame. Kembali secepat itu, Chow Chow. Kita akan bekerja lembur. Apa kau mau bergabung? Aku mendengar ulasan untuk Cat Cakes juga tidak sebagus itu. Ikutlah bersama kami. Sekarang ini adalah lupa. Wow, aku bakal lebih tidak menyukai ini. Beagle, ayo kita pergi dari sini. Baiklah. Bagaimana rasanya kau naik mobil denganku? Tidak apa-apa. Kursinya adalah kulit anak sapi yang lembut, pengeras suaranya edisi terbatas, musik sayang. Aku tahu suara itu. Jauh kau ku. Kau pasti lapar, kan? Aku punya sisa makanan di kulkas. Tidak sayang. Aku akan mengajakmu ke tempat berbintang lima. Aku perlu waktu setahun. Wow, tempat ini luar biasa. Senang kau memperhatikan. Perlu waktu sebulan untuk memesan tempat ini. Iya, harganya seribu dolar. Tidak, tidak. Semua yang aku pesan tidak ada di dalam menu, biar aku yang mengurus semuanya. Mereka mengenalku di sini. Tunggu, apa? Pelayan, aku pesan yang biasa, ya. Baiklah. Apa ini? Ya, ya. Matang, sempurna. Enak sekali, bukan? Kau bisa merasakan perbedaannya jika organik. Ya, ku rasa enak. Tapi, kapan hidangan utamanya datang? Misalnya, stay? Tidak, tidak. Apa kau sungguh-sungguh? Apa kau tidak tahu bahwa makan daging itu yang membuat roti menjadi tidak sehat? Lagipula, daging panggang itu penuh dengan bahan kimia mematikan. Makan daging benar-benar bisa mengambil nyawamu. Dan roti isi daging itu benar-benar menyedihkan. Kenapa kau bicara seperti itu di restoran? Benar-benar kurang aja. Maafkan aku ya, maaf ya. Benar-benar orang yang aneh. Tidak lagi. Apalagi sekarang? Siapa ini? Halo, sayang. Aku ada di depan rumahmu. Selamat pagi. Apa? Kenapa kau datang ke rumahku? Kita harus berolahraga. Ayo, kita berangkat. Kau mau ajak aku kemana? Meningkatkan metabolisme itu, cara terbaik agar tetap segar. Aku sudah merasakan daluh arsa 10 hari. Kalau kau terus bermalas-malasan seperti ini, berdasarkan perhitunganku, kau akan ke daluh arsa dalam waktu 27 hari. 27 hari? Kalau ingin tetap segar lebih lama, mulailah berlari. Kau? Diperlukan banyak cairan setelah berlari. Boleh saya catat pesanannya? Amerikano es dengan tambahan es, ya? Tidak. Apa lagi sekarang? Kafein. Bahan utama dalam kopi membuatmu kehilangan vitamin D dan juga zat besi. Tolong, aku minta dua gelas jus kubis segar. Tentu. Begok. Aku mau kopi. Kau boleh memesan untuk dirimu saja. Kau, kau. Kau adalah muffin pertama yang pernah aku pesankan jus kubis. Di masa lalu, aku memesan jus bawang, jus jahe, dan aku menyimpan jus kubis segar yang kupersembahkan hanya untukmu, sayangku. Jika kau minum ini, aku tidak perlu lagi minum moccacino es atau apapun lagi. Jokowi, aku membawakan jus kubis untukmu. Tolong, jangan ganggu aku. Sayang, kau tahu seberapa cepat mobil balap ini, kan? Tidak, dan aku tidak peduli. Jokowi, kenapa kau tidur saat jam kerja? Syukurlah hanya mimpi. Sayangku, kau pasti belum pernah melihat bagel yang punya protein sebanyak ini. Nilai ku dari NYB. Seluruhnya A setiap semester. Lihatlah kantorku. Sangat bagus, kan? Ketika masih muda duduk. Benar-benar payah. Dengar ya, bagel. Kau pikir kau itu siapa? Berhenti mengirimiku pesan saat aku sedang bekerja. Jangan pernah menelponku lagi. Cakau! Aku sangat bersalah. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon padamu. Bagaimana dia bisa ke sini? Aku punya sesuatu yang istimewa untukmu, sayang. Kursi paling depan untuk Phantom of the Office di Brethway. Apa kau suka pertunjukan musikal? Aku tidak tahu pergi denganmu! Apa? Tapi tiket ini mustahil untuk didapatkan. Aku tahu kau sangat menyukai Brethway. Kubohon. Tolong. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Oh, nanti kau akan lihat. Pertunjukan baru akan dibulai. Hari yang berat lagi di kantor. Yang aku inginkan adalah menikmati hidup sebagai Muffin Lajang. Aku sudah menabung untuk perjalanan ini. Pasti akan sangat menyenangkan. Kau yakin ini Phantom of the Office? Shh! Nikmati saja. Sayang, kau mau kemana? Oh, bagel? Kau makin sendirian, menonton film sendirian, dan pergi libur sendirian. Bagaimana kau bisa bahagia seperti ini? Kau tidak perlu sendirian lagi. Kau akan mempunyai aku. Aku kaya dan tampan dan milikmu. Buatlah aku menjadi bagel paling bahagia di Bekri Town. Oh, bagel. Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Oh, cokok. Oh, bagel. Bravo, bravo. Cokok, bagaimana menurutmu? Apa kau sudah siap untuk masa depan kita? Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Buatlah aku menjadi bagel yang... Itu adalah yang terakhir. Dia pikir dia itu siapa. Kakau, kemohon. Kakau, tunggu. Namaku Coko. Bukan kakau, bukan kau. Kakau, jangan pergi. Apa kau takut kau menganggap aku terlalu baik untukmu? Enak saja. Aku mau makan daging, tidak pernah olahraga, dan minum kopi setiap hari. Oh, tidak. Tidak. Jangan, kakau. Jangan menyerah dulu. Aku tidak akan menyerah. Kenapa kau menganggap dirimu lebih baik daripada semua orang? Kau sedang apa? Wild, apa yang kau pakai? Begol, maafkan aku. Harusnya aku memberitahumu sejak dulu. Sebenarnya aku kekasih, Wild. Dan ku harap akhirnya kau mau meninggalkan aku sendiri sekarang. Menurutmu dia pantas menjadi suami? Kenapa kau, apa kau sudah basi? Perempuan baik seperti kau harus bersama seorang yang kaya, tampan, dan cerdas seperti aku sebagai pasangan hidup. Dan... Akhirnya, berakhir juga. Aku sudah membereskannya. Maafkan aku, Joko. Aku tidak tahu kau menganggapku seperti itu. Pasti sangat sulit bagimu. Tidak, Wild. Bukan seperti itu. Aku hanya... Shh. Aku juga merasa seperti itu. Tapi aku dalam hubungan terikat dengan pekerjaan sekarang. Mungkin jika sudah dewasa dan menjadi tukang cukur yang hebat, nanti aku... Tadi bagel, sekarang, Wild. Kenapa semua orang melakukan ini padaku? Strawberry dan Coklat Oh, Romeo, kekasihku. Di bulan purnama ini, kau sedang apa? Cahaya ini bagus sekali. Ini waktunya selfie. Apa kau tahu, Romeo? Satu, dua... Juliet! Juliet! Tenanglah, ini aku. Romeo, kenapa kau datang lewat sini? Aroma stroberimu menarikku. Bahkan dalam kegelapan coklatnya malam, kekasihku. Romeo... Juliet... Romeo? Berikan sendok panjangku. Coklat kek beraninya kau datang ke sini. Juliet! Tolong bebaskan, Romeo. Diam, anakku. Kemohon, Tuhan. Juliet adalah duniaku. Tidak, di dunia manapun kau dan Juliet akan bersama-sama. Bawa anak lancang ini keluar sekarang. Ya, sepupu. Juliet! Juliet! Tolong! Oh, Romeo! Juliet! Romeo! Kalau kau bertemu dengan pemuda payah itu lagi, kau akan diusir dari sini. Romeo! Jangan coba-coba dekati Juliet lagi. Akan ku renggut kerak-kerakmu, coklat penagut. Juliet, kalau kita bisa bersama-sama ke dalam oven terpanas atau ke freezer paling dingin, aku adalah pergi bersamamu. Apa kau kehilangan akal sehatmu? Anak perempuannya musuh bebyutanku, kau akan ayah usir dari rumah ini kalau kau bertemu dia lagi. Tidak adil! Aku dan Juliet itu benar-benar saling mencintai. Anak payah, kau benar-benar kehilangan akal sehat. Suamiku, jangan marah-marah. Romeo, cepat minta maaf pada ayahmu. Eh, itu tidak penting. Pesta hari Valentine sebentar lagi. Gadis coklat cantik akan kita temukan. Yang tepat untukmu dan keluarga ini. Ayah, aku tidak terima. Romeo, tolong dengar dulu. Kalau kau tidak menjadi strawberry cake, kau dan Juliet tidak akan bisa bersama. Kalau begitu, aku akan jadi strawberry cake. Apa? Kau tidak boleh bertemu Juliet lagi. Ingat itu. Aku harus jadi yang paling sehat di Pesta Valentine. Benar sekali. Ini adalah bread barbershop. Aku yakin Master Bread bisa mengubah coklat menjadi strawberry. Lalu orang tua Juliet akan merestui hubungan kami. 9-8, 9-9, 100. Itulah jumlah yang kumaksud untuk hari Valentine. Nona, tapi bagaimana denganku? Datang tahun depannya. Tapi aku sudah bawa semua uangku. Uang tidak berguna tanpa kekasihku. Juliet. Dalam semangat santu Valentine, aku akan terima satu pelanggan lagi. Kau ingin aku mengubahmu jadi strawberry cake? Iya, Master Bread. Inilah satu-satunya cara. Sungguh. Baik, nak. Tidak semuanya dibuat sama lezatnya dengan coklat cake. Kenapa kau mencoba untuk berubah? Aku harus jadi kue strawberry demi Juliet dan agar aku bisa mencintainya. Karena tanpa Juliet, bahkan kue coklat paling kaya pun terasa miskin. Oh, jangan menangis. Tapi Juliet itu siapa? Juliet adalah kekasihku strawberry yang manis. Tapi teman-teman keluarga kami adalah musuh bebu yutan. Tidak beruntungan luangnya coklat cake sebelum pagi tiba. Kau adalah warna kotoranku. Kenapa strawberry jadi cerewet padahal sudah tidak musuh resmi lagi? Oh, bukan apa-apa selain buah beri beku. Selama ratusan tahun keluarga kami bertikai. Ketidakberuntungan melanda coklat cake sebelum pagi tiba. Aku ingin tahu dari mana aroma tidak enak ini berasa. Itu adalah strawberry. Kau adalah warna kotoranku. Ayo, hadapi aku, otak beri. Orang tua kami masih jadi musuh bebu yutan. Ajar dia, ayah. Ayo. Baju, baju. Aku belum pernah melihat kecantikan sejati hingga saat ini. Aku rasa strawberryku bisa meledak. Iya, ayo. Dalam pandangan pertama, aku dan Juliet langsung jatuh cinta. Kami tidak akan biarkan orang tua kami menghalangi takdir cinta kami. Romeo yang tragis. Sangat sedih, ya. Kemohon, buat aku jadi strawberry sekarang. Lalu orang tua Juliet pasti akan merestui cinta kami. Baiklah, sobat. Akan aku buat kau jadi strawberry slice paling manis di kota ini. Wilk, bawa semua peralatan strawberryku ke sini. Baik, Pak. Setelah aku selesai, kau sendiri tidak akan tahu siapa dirimu. Apa kau siap? Ya, untuk apa saja. Pertama-tama kita singkirkan hiasan coklatnya lebih. Juliet adalah seluruh hidupku, dan hiasan ini mengganggu. Hei, dengarlah halangan cinta. Jatuhlah. Jatuhlah. Itu norak sekali. Aku jadi merinding. Sekarang waktunya untuk krim strawberry. Krim merah muda ini sama murninya dengan cinta kami. Oh, strawberry. Sama seperti rambutnya Juliet yang cerah. Oh, Juliet. Matamu di malam hari bersinar lebih terang dari bulan purnama penuh. Wilk, tutup mulut pemuda ini biar aku bisa begatnya. Master Brad, tarik nafas dalam. Cumlah semua uang yang akan dibayar oleh Romeo padamu. Oh, sangat sempurna. Selamat, nak. Sekarang kau jadi strawberry cake. Venus, Dewi kecantikan dan cinta sejati telah mengirim bar berberat yang hebat untuk memperbarui harapanku sekali lagi. Oh, Julietku sayang. Akhirnya kita akan segera bersama-sama. Wah, aku lelah. Ayo, tutup salonnya. Iya. Siapa yang akan datang? Oh, bagaimana kalau mereka tahu aku adalah coklat cake? Oh, bagaimana kalau mereka tahu aku adalah coklat cake? Kau kelihatan segera seperti albiri-albiri yang terkepekan. Mereka tidak mengenaliku. Sekarang aku harus mencari Juliet yang cantik. Oh, anak-anak saya. Aku minta maaf. Kau siapa? Ayah. Apa yang dia katakan? Ayah, tenang dulu. Aku akan jelaskan pada ayah. Diam, kau adalah ahli waris dari klan coklat. Sekarang kau jadi strawberry cake yang bau. Romeo, kau kelihatan lebih baik dengan seluruh coklatmu. Kau akan ditutupi. Selamat. Kau menjadi strawberry cake. Ya, itu tutup sekali denganmu. Saatnya kau berubah lebih cepat. Untuk menikah dengan Juliet yang cantik, sekarang aku jadi strawberry cake. Kepohon, Tuhan. Biarkan kami menikah. Tidak boleh. Karena satu-satunya pewarismu berubah menjadi strawberry. Ini adalah akhir dari keluargamu. Sebaiknya kau jangan senang dulu, Tuhan. Coba lihat siapa yang ada di sini. Apa? Apa itu? Juliet? Kenapa kau menjadi coklat cake anakku? Apa dia menipu, mo? Oh, tidak. Aku berubah agar bisa bersama Romeo. Suh, minggu. Apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar memalukan. Ayah, sakit. Kau memakai krim strawberry di atas dirimu membuat kami semua malu. Ayo, sekarang pulang. Oh, Sobi, ketenangkan dirimu. Apapun yang kau lakukan, ayah tidak akan biarkan kau bersama dia. Ayo, pulang. Cukup. Kumohon, hentikan kalian semua. Kenapa kalian membuat kami sangat menderita? Biarkan kami saling mencintai. Juliet, ayo kita pergi. Ya, Romeo. Tunggu, tunggu. Juliet, kita akan melewati hadangan apapun yang menghalangi cinta kita bersama-sama. Romeo ku sayang. Bersamamu kemanapun aku akan pergi. Selamatkan Juliet dari penjahat kita. Baik, baik. Bawa Romeo sekarang juga, ya. Dasar anak budapaya. Kembalilah dengan tenang. Juliet, kematian pun tidak bisa merenggutmu dariku. Romeo, tantamu takut tidak akan kemana-mana. Sekarang, untuk saatnya telah kalian tunggu-tunggu, saatnya untuk memilih pasangan valentine tahun ini. Dan pasangan valentine tahun ini adalah... Selamat aku ucapkan, Romeo dan Juliet. Mereka adalah pasangan coklat dan stroberi cake. Lezat sekali. Abang kosong apa ini? Cepat turun dari sana. Dan sekarang, mereka akan berpelukan. Stroberi dan coklat menjadi satu. Romantis sekali. Mereka mengembangkan semuanya. Hentikan ini sekarang juga. Dan aku ucapkan selamat. Pasangan valentine tahun ini akan mendapatkan hadiah istimewa dari ratu. Siapa yang peduli dengan hadiahnya? Sebuah kubil tolak baru. Wow, luar biasa. Misalkan diri kalian. Penhouse di Eklare Estate. Bukan itu saja, para hadirin. Kalau mereka berdua sampai menikah, ratu akan menghadiahkan satu juta dolar. Oh, Juliet itu cantik benar tidak menurutmu? Romeo memang hebat. Aku akui. Juliet itu cantik benar kan menurutmu? Aku rasa begitu. Tidak ada yang bisa mengatur siapa yang dicintai oleh anak. Mereka, 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 Mereka. Orang tua kita juga bersorak-serai. Aku tahu. Jadi kalau begitu, sepertinya mereka akhirnya menerima kita. Aku mencintaimu, Juliet. Aku juga, Romeo. Wow, Romeo dan Juliet akhirnya bisa bahagia. Itu cinta sejati. Master Fred, kau tahu Romeo dan Juliet ingin menjadi kue lainnya. Kenapa kau tidak mengubah mereka? Penata rambut sejati memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan, ya kan? Wow, aku tahu pasti ada alasannya. Aku pikir kau mencoba mendapat uang lebih banyak untuk kaya rambut yang sama. Apa maksudku bilang begitu? Oh, ya. Oh, ya. Hihi-hi-hi-hi-hi-hi. Ya. Ya. Sub indo by broth3rmax